Inverted Row Disebut juga Australian Pull-Up Genggambar setinggi pinggang Jatuhkan badan ke bawah hingga tangan lurus Pandangan ke langit-langit Dagu satu kepal dari dada Kontraksikan otot core dan glutes Untuk menahan bagian bawah Dan menjaga badan tetap lurus Tarik badan ke atas Dada arahkan ke bawah Tahan sebentar di atas Untuk memastikan belikat ditarik ke tengah Seperti memeras bola kecil Di antara tulang belikat Sebelum perlahan kembali ke posisi awal Pinggul selalu segaris bahu Dan dada terbuka lebar Gunakan smith machine atau mesin squat Sebagai pengganti bar setinggi pinggang Chin Up Posisi awal Pegang bar dari bawah Atau disebut juga dengan underhand grip Bahu relax Tangan lurus Tangan lurus Kaki tergantung bebas dari tanah Kencangkan seluruh tubuh Dan tarik badan ke atas setinggi mungkin Dengan target dagu melewati bar Turunkan perlahan badan kembali ke posisi awal Bahu selalu jauh dari telinga Gunakan band untuk mengurangi beban Agar dapat fokus pada teknik yang baik Pull Up Pegang bar dari atas Atau disebut juga dengan overhand grip Bahu jauh dari telinga Tangan lurus Kaki terangkat dari tanah Tarik badan ke atas hingga dagu melewati bar Dengan menjaga seluruh badan tetap lurus Turunkan kembali badan ke posisi awal Hindari siku mendekat ke badan Dan jaga dagu selalu satu kepal dari dada Gunakan band untuk regresi Tuck regular grip chin up and pull up Mulai dari posisi chin up Biarkan badan menggantung dan tangan lurus Aktifkan core Tekuk lutut sejajar pinggul Tarik badan ke atas Dan turunkan kembali perlahan ke posisi awal Latih statis ataupun negatif Untuk membangun kekuatan Putar tangan Pegang bar dari atas Dan lakukan hal yang sama Untuk melakukan gerakan tuck regular grip pull up L-seat pull up Mulai dari posisi pull up Tangan sedikit lebih lebar dari bahu Angkat kaki lurus ke depan Hingga sejajar dengan lantai Pastikan kaki benar-benar lurus Dari pinggul hingga tumit Ini adalah posisi awal Anda Aktifkan punggung dan bahu Tarik dagu ke atas bar Sambil mempertahankan kaki tetap lurus Setelah dagu berada di atas bar Turunkan kembali badan ke posisi awal Hindari bahu membuku ke depan Dan pertahankan kaki Agar tidak menekuk atau jatuh Latih L-seat sebelum melakukan gerakan ini Archer chin up atau pull up Pegang bar dengan tangan menghadap ke dalam Untuk archer chin up Dan tangan menghadap luar Untuk archer pull up Buka tangan selebar yang Anda bisa Lepaskan kaki dari lantai Untuk memulai gerakan Tarik badan dengan satu tangan Sambil meluruskan tangan yang lain Setelah dagu melewati bar Turun ke posisi awal Dan tarik ke sisi lain Hindari memutar pinggul Atau menarik tubuh ke samping Kaki tidak menendang atau mengayun Gunakan resistance band atau astralian Untuk regresi Komendo grip pull up Bergantung di bawah bar Menghadap ujung Kedua telapak tangan Menghadap ke dalam Tarik badan ke atas Dengan posisi tubuh tetap lurus Dekatkan kepala ke satu sisi bar Sambil membawa bahu Sedekat mungkin dengan bar Perlahan turun Ulangi untuk sisi yang lain Ganti posisi tangan setiap set Hindari badan terlalu banyak memutar Dan tahan badan agar tidak melengkung Atau bungkuk Pull over Genggam bar dengan posisi overhand grip Tarik tubuh ke atas bar Jari kaki menunjuk lantai Ketika melakukan pull up Mulai angkat kaki dan pinggul ke atas Sampai melewati bar Jaga kaki tetap lurus dan rapat Sepanjang gerakan Buat gerakan memutar di bar Dan selesaikan gerakan dengan tubuh dalam posisi front support di atas bar Minimalkan ayunan atau momentum Latih gerakan L-seat untuk memperkuat core yang akan membantu melakukan gerakan ini Muscle up Pegang bar secara overhand Buka tangan selebar bahu Lakukan pull up setinggi mungkin Dalam satu gerakan Putar posisi tangan ke depan Untuk mempersiapkan tangan langsung mendorong badan ke atas Kunci siku di akhir gerakan Lakukan proses terbalik Ketika mengembalikan badan ke posisi awal Tanpa turun dari bar Ulangi langkah-langkah dari awal Kami tidak merekomendasikan menghentak ataupun keeping untuk meningkatkan kekuatan Latih setiap bagian individual untuk mendapatkan kekuatan yang cukup Baru kemudian gabungkan Gunakan resistance band untuk memberikan tubuh pengalaman untuk pola gerakan muscle up ini Parallel bar dips Genggam paralel bar dengan telapak tangan menghadap ke dalam Angkat kaki dari lantai dan jaga tetap lurus Tekuk siku Turunkan badan sampai bahu menunjuk ke depan Turun hingga siku sejajar bahu Lalu dorong badan kembali ke posisi awal Dan tangan lurus untuk menyelesaikan satu repetisi Hindari bahu membungkuk Gunakan resistance band atau tekuk kaki ke belakang untuk regresi Straight bar dips Pegang bar dengan telapak tangan menghadap dalam dan buka selebar bahu Angkat badan sampai siku lurus Ini adalah posisi awal Tekuk siku dan turunkan badan ke arah bar Badan akan secara natural bergerak ke depan untuk menyeimbangkan Tempel dada ke bar atau hingga siku sejajar dengan bahu Baru dorong kembali ke posisi awal Hindari badan membungkuk dan kaki mengayun Gunakan resistance band untuk menemukan pola gerakan Latih paralel bar dip untuk menambah kekuatan mendorong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!